Bitcoin dapat kita sebut sebagai blockchain paling terdesentralisasi dibandingkan dengan semua blockchain. Bagaimana jika ada layer 2 untuk Bitcoin ataupun anak untuk Bitcoin yang berfungsi untuk scale dan juga mempercepat dan membuat Bitcoin dapat bekerja layaknya seperti Ethereum. Halo semua, selamat datang di channel Pacekripto. Hari ini saya akan membahas tentang Nervous Network, proyek yang belakangan ini naik sekitar 10x, bukan berarti saya baru bahas sekarang, saya sudah bahas dari cukup lama, market cap 100 juta. Nah, sekarang kita akan membahas kawan-kawan, ini merupakan proyek yang sangat luar biasa bagi saya, karena belakangan ini dia melakukan shifting ataupun perpindahan dari layer 1, mirip seperti Cardano, sekarang dia menuju Bitcoin layer 2, yang saya menganggap ini merupakan layer 2 terbaik bagi Bitcoin. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya, jadi sebetulnya apa perbedaan dari Ordinals dan juga layer 2? Ini sangat berbeda sekali kawan-kawan, karena awalnya Ordinals tidak ditujukan untuk menciptakan DeFi di Bitcoin, ini lebih ke untuk membuat suatu urutan pada SATs dan sebagainya. Jadi, saya rasa fokus dari Ordinals itu sendiri juga lebih kepada menginjeksikan suatu data ke dalam blockchain Bitcoin, baik itu gambar, baik itu metadata JSON file, dan sebagainya. Jadi, cukup berbeda jika orang-orang OG Bitcoin menyebutkan layer 2 itu berbeda sekali dengan Ordinals, ataupun misalnya Merlin, yang sekarang sedang hype, BVM, Stacks, bukan seperti itu. Jadi, kalau orang OG asli Bitcoin biasanya menyebutkan layer 2 Bitcoin adalah baik itu Lightning Network, baik itu Taproot, baik itu RGB, dan sebagainya. Kita akan membahas ke dalam sisi yang di sini kawan-kawan, sisi yang betul-betul dikembangkan oleh developer-developer Bitcoin lewat forum-forum yang sudah dibicarakan oleh para developer Bitcoin sebelumnya. Oke, jadi ada dua solusi yang sekarang ini mulai mengerucut dan menjadi konsensus para developer Bitcoin terkait masa depan layer 2 untuk Bitcoin, terutama untuk menghadirkan virtual machine untuk Bitcoin. Apa artinya? Bitcoin memiliki mesin untuk dapat menjalankan logika, DeFi, DAO, dan sebagainya. Jadi, ini adalah konsep baru yang ingin diwujudkan. Ada dua proyek yang sementara ini leading dalam hal ini. Yang pertama adalah Taproot, yang kedua adalah RGB kawan-kawan. Kita akan membahas terkait RGB, dan apa hubungannya dengan Nervous Network belakangan ini. Ada banyak orang juga yang sudah cukup bullish terkait RGB ini. Ini merupakan protokol yang dibuat dari awal tahun 2016, dan bahkan founder dari Tether, ataupun CTO dari Tether, dulu Paolo Ardonio. Cukup viral dulu kawan-kawan, dia sangat bullish sekali terkait RGB dan ingin membuat stablecoin di dalam RGB untuk Bitcoin. Jadi, saya akan berusaha untuk menyederhanakan semua kosa kata saya pada hari ini, agar kalian menangkap kira-kira apa ide utamanya. Oke, jadi sebetulnya apa yang CKB, ataupun Nervous Network ini lakukan. Jadi, sebelumnya banyak sekali blockchain layer 1 Cina, seperti Conflux, ataupun CFX. Berikutnya ada CKB, ataupun Nervous Network. Semua ini berfokus untuk mengembangkan layer 1 sendiri. Ingin menjadi the next Ethereum, tanda kutip. Tapi sekarang ini banyak yang shifting ataupun berpindah menjadi layer 2 Bitcoin, termasuk CKB ini. CKB saya memantau, ini merupakan the next Cardano, karena dia menggunakan UTXO style, sama seperti Bitcoin dan juga Cardano. Dan dia menggunakan proof of work, sama seperti Bitcoin juga, ada halving dan sebagainya. Jadi, saya rasa CKB ini merupakan yang paling mirip dengan Cardano, dan juga mirip dengan Bitcoin. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh CKB untuk mendukung Bitcoin, ataupun dalam rangka menjadi Bitcoin layer 2. Di mana dia akan menjadi public computing engine, ataupun dia akan menjadi mesin public untuk menjalankan logika-logika dalam Bitcoin. Coding-coding dalam Bitcoin nantinya, kawan-kawan. Jadi, inilah merupakan konsep utama dari CKB. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita akan masuk lebih dalam lagi di sini, kawan-kawan. Ini yang tadi saya sebutkan, di mana ada banyak sekali yang disebut sebagai scaling solution untuk Bitcoin. Mulai dari sidechain, seperti Merlin, Stax, dan kawan-kawan, yang sekarang cukup viral belakangan ini. Saya menyebut itu sebagai sidechain, dan juga bukan saya saja sebetulnya. Karena banyak orang juga menyebutkan, ini adalah sidechain ya. Jadi, keterhubungan antara Bitcoin dengan dirinya, sebetulnya lebih seperti Polygon dan juga Ethereum. Jadi, value-nya terpisah bagi saya, kawan-kawan. Ini bukanlah value yang diturunkan oleh Bitcoin langsung. Jadi, lebih seperti Polygon, korelasi antara Ethereum dan Polygon tidak terlalu kuat, kawan-kawan. Dan artinya, bagi saya ini merupakan value yang terpisah, kawan-kawan. Jadi, berbeda dengan layer 2 ya. Nah, berikutnya kalau kita berbicara terkait layer 2, ada banyak sekali. Misalnya ada Lightning Network, berikutnya ada RGB, dan juga Taro, dan Taproot, dan sebagainya. Mungkin terdengar asing di kalian, tapi bagi para developer Bitcoin, saya sangat yakin ini merupakan solusi yang sudah tidak asing lagi. Bahkan sudah mulai digunakan belakangan ini, kawan-kawan. Nah, kecuali Taproot Asset ya, karena itu sangat baru sekali tahun 2021, dan sebetulnya itu sangat underused sekali. Ada banyak potensi yang dapat dibuat dengan Taproot Upgrade pada Bitcoin tahun 2021. Ada Shores Signatures, dan sebagainya. Bahkan itu belum dapat digunakan sekarang. Oke, sekarang kita akan bahas di sini. Ada dua grup untuk Bitcoin layer 2, tanda kutip. Yang pertama EVM Group, yang kedua UTXO Group. Jelas ini dua hal yang sangat berbeda sekali antara EVM, karena mereka menggunakan Account Based dan juga UTXO. Intinya, ini sangat berbeda sekali dari akarnya, dari bagaimana suatu transaksi diciptakan, kawan-kawan. Jadi, saya sangat bully sekali terkait layer 2 Bitcoin yang menggunakan UTXO style. Karena Bitcoin sendiri menggunakan UTXO, dan bagaimana jika layer 2-nya menggunakan UTXO juga, kawan-kawan. Agar tidak terjadi shock gitu ya, kawan-kawannya. Nah, sekarang kita akan membahas di sini, sebetulnya RGB ini adalah seperti Meta Protocol juga. Ada aset di dalamnya, tapi bedanya jika lo ordinal sekarang, asetnya terpaut pada tiap sats. Sedangkan RGB terpaut pada UTXO. Mungkin dapat kita sebut mirip seperti Pipe dan juga Rooms, secara konsep yang ini. Berikutnya, jika lo kita cek di sini, kawan-kawan, ini mirip sekali seperti Lightning Network, tapi versi virtual machine-nya. Jika lo Lightning Network, kita membuka channel kepada orang, kita bertransaksi kepada orang, sehingga kita tidak perlu membroadcast transaksi kita hingga menuju akhir. Intinya, jika lo Lightning Network fokusnya untuk transaksi, jika lo RGB ini, saya melihatnya Lightning Network, tapi versi komputasi. Artinya, komputasi dijalankan secara off-chain, tetapi kita lihat di sini, di mana terkadang mereka harus mengupload, tanda kutip, kira-kira off-chain computation tersebut dalam bentuk hash ke dalam blockchain utama Bitcoin, dengan menggunakan fungsi OP return. Artinya, mereka seperti mengupload bloop, jika lo Arbitrum mengupload bloop kepada Ethereum dan sebagainya, ini juga sama kawan-kawan. RGB seperti mengupload hash off-chain computation tersebut kepada Bitcoin. Jadi, ini adalah hubungan yang sangat sedarah banget, ibaratnya inilah yang dinamakan layer to Bitcoin, kawan-kawan. Dengan adanya RGB++, ataupun ini buatan CKB, Nervous Network, jika lo RGB sudah dibuat dari tahun 2016, CKB membuat suatu protokol yang bernama RGB++. Ini merupakan evolusi lebih lanjut dari RGB, yang cukup advance bagi saya, di mana yang pertama di sini, nantinya setiap aset yang berputar dalam Bitcoin, dapat terdeteksi bayangannya pada CKB. Berikutnya, kita cek di sini, kawan-kawan, di mana untuk off-chain client-side validation, ataupun jika lo pada Ethereum, semua smart contract, semua eksekusi smart contract, dibroadcast kepada semua node. Itu kurang efektif, kawan-kawan. Dan pada RGB, semua terjadi secara off-chain, sedangkan yang menarik dari RGB++ ini adalah, di mana yang tadinya off-chain, untuk client-side validation-nya, sekarang menjadi on-chain dalam jaringannya CKB. Berikutnya, kita lihat di sini, dari CKB Spears, ini merupakan developer terkait Bitcoin juga. Dia menyebutkan bahwa, CKB ini menggunakan OP return, untuk yang namanya, folding transaction. Ini sangat mirip sekali dengan layer 2, seperti optimism, arbitrum, fold transaction kepada layer 1. Ini juga mirip seperti itu, kawan-kawan. Mereka akan, tanda kutip, mengupload data, mengupload hash, menuju Bitcoin. Jadi, itu merupakan, keterkaitan yang sangat baik sekali, untuk layer 2 dan juga layer 1. Oke, ada beberapa perumpamaan lagi, yang membuat kalian memiliki bayangan, terkait sebetulnya, apa yang dilakukan oleh CKB ini, kepada layer 2 Bitcoin. Jadi, kita lihat di sini, kawan-kawan, di mana nantinya, RGB ini dapat memiliki, seperti mapping system, di mana dapat meng-sinkronisasi, aset di layer 1 Bitcoin, ataupun pada Bitcoin langsung, dan juga tanda kutip, meng-sinkronisasinya pada CKB. Berikutnya di sini, orang ini mengatakan bahwa, jika Ordinals, telah membuat inovasi, dalam menciptakan, tipe aset baru, RGB ini akan menjadi, tipe baru dalam, hal distribusi, aset-aset di Ordinals, kawan-kawan. Jadi, ini merupakan perumpaannya, berikutnya yang terakhir di sini, sama juga kawan-kawan, di mana, nantinya aset-aset pada RGB++ protokol, akan secara dinamis, tersinkronisasi pada dua hal, yang pertama pada MyNet Bitcoin, pada Bitcoin layer 1, dan juga layer 2, dan juga diamankan oleh konsensus dari Bitcoin. Artinya, ini merupakan konsep baru dari layer 2 Bitcoin, saya sangat bully sekali. Berikutnya, jika kita pantau development-nya, apa yang mereka lakukan sekarang, mereka sudah membuat wallet, dan juga marketplace, untuk memperjualbelikan, aset-aset RGB, yang mereka buat, bernama joy.id, di sini kawan-kawan, di mana, tidak perlu yang namanya wrapping aset, ini adalah aset yang nyata, pada layer 1 kawan-kawan, dan ini, untuk biaya transaksinya gratis, menarik sekali, app joy.id, ada banyak token di sini, kita akan cek di sini kawan-kawan, ada coin yang OG, ataupun, banyak diprediksi, akan menjadi the next ordi, pada jaringan RGB++, adalah, seal ini kawan-kawan. Berikutnya, jika kita lihat UI-nya di sini, sangat oke sekali, sama seperti kita menggunakan, web 3 yang biasa, tidak seperti, Unisat, Xverse, dan sebagainya. Jadi, untuk kesimpulannya, mengapa harga CKB naik 10 kali lipat belakangan ini? Karena dia menyajikan suatu inovasi yang super baru, jenis pembukaan likuiditas yang super baru sekali kawan-kawan, dan kita lihat di sini, nantinya, future of BTC scaling adalah, kita bisa trading runes, atomical, stamp, step root asset, dan juga semua meta protokol, pada CKB, dengan 0 GSV, dan juga, V-nya 0 kawan-kawan. Berikutnya, tidak perlu bridge, ataupun multi sequalette, di mana saya kurang suka hal tersebut sekarang, di mana sangat rawan terkait hack, dan sebagainya, dan juga tidak perlu namanya centralized indexer, yang sekarang masih terjadi hingga sekarang, pada semua meta protokol Bitcoin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.